Intro Mengantisipasi terjadinya bencana, baik kebakaran hutan dan lahan, maupun penanganan COVID-19 yang tengah mewabah kini, Kapolda Kalimantan Tengah melaunching mobil ambulans multifungsi untuk siaga karhutlah dan pembawa Genos. Launching mobil ambulans yang dilakukan Kapolda Kalteng Deddy Prasetyo disaksikan Wakapolda Brigjen Polisi Ida Otari Purnamasari dan pejabat utama serta perwakilan dari salah satu perusahaan. Menurut Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Deddy Prasetyo diharapkan dengan adanya mobil ambulans multifungsi ini dapat membantu tim Satgas dalam penanganan karhutlah serta mendeteksi virus COVID-19. Kemudian mobil ini juga adalah mobil yang multifungsi, lain penangani kebakaran hutan lahan, mobil ini juga bisa mendampingi mobil VCR, VCR mobil yang sudah kita launching terdahulu di tahun 2020. Di tahun 2021 kita, Alhamdulillah, di Trimsul, kemudian Kami Dogos, kita berhasil mendapatkan GINOS. Nah, GINOS ini salah satu alat yang mampu untuk melakukan tracing kepada virus COVID-19 dan sejenisnya. Ya, Alhamdulillah kita sudah punya dan kita akan memesan satu lagi KINOS karena masih dalam proses. Nah, mobil ini juga multifungsinya adalah dia bisa membawa KINOS kemana saja. Ya, dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada amortara khususnya dan juga kepada masyarakat yang membutuhkan. Ya, dengan semakin cepat kita melakukan deteksi awal, ya, terhadap orang-orang yang terpapar COVID-19, ya, diharapkan treatment-nya akan juga semakin cepat dan tepat. Sehingga masyarakat yang terpapar COVID-19 bisa secepatnya juga disembuhkan oleh KINOS. Nah, ini bukan salah satu jawaban kita bahwa penanganan keberkarungan dalam lahan, penanganan COVID-19 ini tidak bisa dilakukan oleh satu stakeholder, tapi harus dilakukan dengan sinergi antara beberapa stakeholder. Jenderal Bintang 2 ini menambahkan mobil ambulans multifungsi.